Intro Aksi pencurian kembali terjadi di daerah Kondok Aren Kali ini adalah dua unit handphone hilang saat para pegawai tertidur Kejadian ini terjadi setelah Aldo teman sang korban lupa untuk menguci pintu pagar Menurut hasil rekaman CCTV, pelaku sempat melihat sekitar dan langsung mengambil handphone yang berada di dekat korban dan pergi tergesa-gesa Pelaku menggunakan jaket berwarna merah dan juga topi untuk menutupi wajahnya Saat ini korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan berharap agar pelaku cepat diamankan Nah jadi waktu itu pas saya kan malam-malam tuh saya tidur malam jam 2 Terus di depan yang kedai depan itu lagi ada ngobrol-ngobrol sama pemilik-pemiliknya Nah saya tidur terus ada teman saya si Aldo itu yang saksi Itu jam 4 dia tidur cuma dia lupa ngutup panggirnya, ngunci pager Nah pas bangun, bangun setiap jam setengah sembilanan Handphone dah gak ada Pas CCTV, pas puluh saya datang Itu kejadian jam setengah enam HP 2, 1 Xiaomi Note 3, 1 Note 10 Dari Tangerang Selatan Banten Afdal Rafid Ramadhan Ipung Mei Fianda TRIBRATA TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!